Saya bongkar, ternyata bukan punya dia. Saya mau berani aja, gitu. Tapi kalau khusus yang ini saya tahunya sebatas itu. Jika dilaporkan nanti pasang upah yang gimana tuh, Kak Sadriah? Ya udah, tinggal datangnya klarifikasi ke Pak Polisi. Ya kan? Siap ya untuk... Jadi Kak Sadriah tuh yang di-take-in oleh mungkin DJ, gitu. Ya, bingung gue, muset. Padahal gue, kan maksudnya kalau gue bahas aktor R, artis R di Indonesia kan banyak, kan gitu. Jadi yang gue bahas di sana belum tentu relevan sama yang gue bahas di sini, gitu ya kan. Jadi ya, waduh, gila Tiktok gue naik terus. Muka gue di mana-mana, muset. Jadi adu domba banget ya. Pusing juga, kan. Takutnya kalau kayak Tiktok itu terlalu ramai booming begini, takutnya kena band. Takut juga kan, gitu. Jadi, ya pusing sih enggak. Ya biasa aja sih, gitu. Dikali saya yang dapat masalah baru pusing, kan. Kak, tapi boleh tahu nggak sih, apa sih Kakak mungkin motivasinya mau untuk membeberkan masalahnya? Kak Bilar nih, terutama yang di cafe, kemudian... Gue sayang Lesti. Karena gue ngikutin Lesti dari nol. Gitu, ya kan. Jujur aja, makanya gue bilang, gue tunggu jadamu Lesti. Tapi masih ada bukti-bukti yang pengen digeluarin nggak? Enggak sih, enggak. Karena sebenernya kalau bukti tertulis itu, kita... Nggak ada, karena kan bukti... Kayak kita lihat masalah orang, masa sih kita rekam, ya kan. Kita minta... Kan pasti Mbak juga ngomong gitu. Hanya sekedar, oh iya, iya, iya. Maksudnya kita sekedar tanya-tanya dan hebohnya pada saat kejaran itu. Tapi nggak mungkin kita rekam, kita minta datanya. Kan nggak urusan kita juga, begitu. Jadi memang kejaran itu memang di depan mata aja gitu, lewat aja gitu. Kalau sama Lesti-nya sendiri, mungkin Kakak pernah kenal pribadi? Enggak, enggak pernah ketemu juga. Karena sirkelnya beda kan. Diadangan dulu, saya dulu FTV sama Sinatron. Jadi beda jobnya gitu. Lebih kebilar berarti ya, Kak? Kebilar pun enggak pernah tegur sapa. Jadi kebilar itu lebih... Ke sirkelnya dia itu sirkelnya saya gitu. Kan dulu dia manajernya Ega. Ega itu ya... Temen dekat saya nongkrok di Karibatang. Tapi udah lama belum tahu tentang keburukan gila sendiri. Udah lama baru tahun ini ya? Kalau yang di cafe itu 2016. Udah. Tapi mulai membongkarnya sejak? Tahun-tahun ini. Tapi baru tahun ini, kenapa nggak pas ke 2016? Karena kemarin kebetulan di tag-tag di netizen kan. Ramalan-ramalan itu. Ya gue tahu, ya udah. Menjadi, nyambung. Mengenai ramalan itu, menurut Kakak gimana? Apa emang? Si hardgumai nggak usah ngeramal-ngeramal. Gue cukup ramal. Gue bakal tahu. Memang ini bakal kejadi. Terjadi kan? Gitu. Akhirnya kejadi. Jadi si hardgumai nggak usah ngeramal juga. Ya gue tahu pasti. Ini kena kejadian. Bener kan? Ini Kak Satri ini memang ada di dalam circle-nya si Gila? Enggak, beda-beda. Saya nggak kenal dia, nggak temenan juga. Tapi circle-nya dia, circle-nya sangat. Berarti tahu ini dari temen-temennya? Iya. Karena kan kalau dalam entertainment itu, kita ada perkumpulan kayak manajemen artis. Kayak misalnya kayak Arti Aces lagi nongkrong. Ngomongin gitu kan. Jadi nyampe ke kuping gitu. Enggak ada kenakutan nggak? Kalau membongkar aib sesuatu? Enggak. Itu kan aibnya bukan aib yang lebay banget. Biasa aja kan itu kan. Ya dia kalau mau lapor-lapor aja. Biasa aja saya mau. Apa ini baru dasarnya yang Kakak ungkapin? Ini nggak dasar sih. Ini cuma ini yang saya tahu. Demi Allah cuma ini. Kalau lebih pasti bongkar lagi. Yang ngaku-ngaku punya zat pribadi aja kemarin saya bongkar. Ternyata bukan punya dia. Saya mau berani aja. Gitu. Tapi kalau khusus yang ini saya tahunya sebatas itu. Jika dilaporkan nanti masalah baik gimana itu Kak Satria? Ya udah tinggal datangnya klarifikasi ke Pak Polisi. Ya kan? Siap ya untuk berani? Karena kan saya nggak melakukan penganiayaan. Ya nggak usah lapor-lapor. Bersanya dulu kasusnya dia. Tapi Kakak boleh tahu gak? Itu sifatnya Pak Satria sendiri. Yang juga sifatnya Bilar sendiri itu. Sebenarnya ada dendam nggak sih Kak? Dengan Bilar sendiri. Udah sih. Sedikit pun. Mana pasien sekarang? Oh iya Pak. Dendam. Karena dia nggak pernah buat salah sama saya juga. Memang nggak ada. Rektok. Cuman kan namanya public figure ya. Siap untuk dikomentari. Saya juga siap untuk dibully netizen. Dan kalau dipikir bully-an fan-fansnya dia ke saya lebih parah. Seribu kali lipat daripada saya jujur kan. Seperti ini gitu. Tapi circle-nya secara British juga? Iya. Memang FTV. Manager-manager artis gitu. Manager mantan-manager dia kan. Temen saya deket. Nongkrong. Oke ini yang kasih bocoran kan si circle-nya itu. Mereka kan mengkit. Kang Satria kan membongkar. Kenapa alasan mereka nggak membongkar juga kayak Kang Satria? Mungkin cari buka kali. Iya kan? Mungkin oh ini ngetok nggak ada nanti kalau syuting bareng. Kalau gue sama musuh syuting bareng aja. Mending lu jangan nyentuh gua. Nyentuh gua. Gua garam juga. Gua orang Medan gitu. Kan gitu. Kalau saya ya. Cuman kan kadang ada orang yang nggak enakan kan. Oh gua nggak mau ah. Cari masa lama ini nanti syutingnya satu lokasi lagi. Ya kenapa? Orang syutingnya satu lokasi kan lu bukan dibayar sama si artist-nya. Lu kan dibayar sama produsernya ya kan gitu. Tapi kan saat tadi dibilang pansos. Ini gimana terima kan? Pansos gua nggak sama dia. Enggak. Kurang terkenal sama dia. Ma gue pansos sama Raffi Ahmad. Iya kan? Cuman Raffi Ahmad nggak ada negatif-negatifnya. Apa yang mau dibongkar kan? Gitu. Paling mungkin wartawan kadang dicueki Raffi. Saya mau tau. Oke. Tapi dengan anak muridanya ini. Jadi. Apa namanya. Positif nggak buat karir Kasatea? Positif secara sensasi. Kalau secara prestasi belum lagi. Kalau secara sensasi ya. Sebulan sekali info temen pasti dateng. Gitu. Terus kalau karir saya kan juga berbisnis ya. Jadi nggak ada entertain doang. Jadi nggak ngaruh. Ngepek sih. Mungkin nyanyi juga kali. Nyanyi suara saya emang bagus. Tapi nggak jebol-jebol. Akan ngeluarin single mungkin? Ya next lah ya. Sama Eddie Sugigi. Eh. Enggak. 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 Oke. Oke.